Yo guys, kembali lagi bersama gue, Ken Wilboy. Di video kali ini gue akan membahas tutorial trading forex modal kecil untuk pemula. Gimana caranya modal kecil bisa jadi besar? Itu kan pertanyaan banyak orang. Kalau kalian lihat ini uang semua di depan, ya tebak ini semua dari mana? Kalau kalian mikir, ya betul hasil dari itu yang di belakang. Trading forex. Nah, gimana caranya? Strategi apa sih yang gue pakai sehingga bisa membuat akun kecil menjadi besar? Oke, sebelum kita mulai, kita cek dulu ya. Hari ini running profit, ya kita di market gold, XAUUSD kita sedang running profit 4.000 USD. Lihat nih, 4.300 USD. Ya, kita screenshot luar biasa yang 4.000. Kalau dirupiahkan sekitar 60 juta rupiah lebih. Gila kan? Dari trading forex cuma dari HP doang bisa. Kalau gue bisa harusnya kalian juga bisa. Bisa gue, gue padahal bukan orang pintar loh. Gue nggak kuliah. Tapi bisa, karena mempelajari caranya. Nah, strategi apa yang gue pakai? Itu yang jadi pertanyaan banyak orang. Nah, kalau untuk pemula, mulai trading, sebelum kalian masuk ke strategi, kalian harus dulu pertama, pilihlah broker yang bagus. Pilihlah broker yang terregulasi. Broker apa? Banyak. Semua broker ada plusmin-nya. Kalian cek sendiri aja di WikiFX kalau mau lihat review-review brokernya. Kalau kalian mau tahu rekomendasi broker yang gue pakai, ya kalian silahkan cek aja linknya di deskripsi ke CanwheelboyFX. Daftar dulu di dalam sana ada broker rekomendasi ya. Ini kita cek. Kalau kalian klik link di deskripsi, nanti masuk ke website ini. Kalian daftar dulu aja. Di dalamnya kalian bisa lihat broker rekomendasi yang gue pakai. Sekaligus kalian bisa dapat trading fee diskon. Spesial trading fee seumur hidup. Bukan cuma itu, lihat dapat banyak tuh benefit-nya. Ya oke, itulah ya. Jadi, pastikan kalian pakai broker yang terregulasi dulu. Karena kalau brokernya udah abal-abal, ya kalian gimana bisa profit? Duit kalian dimakan sama brokernya. Ya, karena mereka pengen untung dari kerugian kalian. Itu hati-hatilah, hindari-hindari. Makanya cek dulu di WikiFX sebelum kalian pakai sebuah broker. Nah, pertama, pilihlah broker yang bagus. Baru kita masuk ke nomor dua. Nah, nomor dua pakai money management. Ini sebelum masuk ke strategi loh. Money management. Ini mungkin kedengerannya yang klasik gitu. Membosankan money management, money management. Tapi itulah memang yang sangat efektif. Money management itu apa? Money management adalah, satu, menggunakan stop loss. Kedua, kalian harus open lot-nya. Jangan full margin, tapi kecil-kecil. Paham dengan resiko. Itulah disebut money management. Manajemen keuangan. Misalnya, kalau saran gue, setiap saldo 100 dolar, kalian open posisi 0,01 lot. Kalau 1000 dolar, saldonya baru 0,01 lot. Kalau 10.000 dolar, baru 1 lot. Nah, open posisinya seperti itu. Nah, kalau udah, money management dan lain-lain, barulah kita masuk ke strategi. Nah, strategi, kenapa gue bisa profit seperti ini nih yang ada di HP? Kenapa? Karena gue pakai strategi ini yang gue pakai ya. Lihat di sini, gue ini open posisinya besar-besar. Lihat satu lot-satu lot, tapi nggak apa-apa. Saldo gue kan memang 10.000 tuh balance-nya. Makanya, karena open posisinya lot-nya besar juga, otomatis keuntungannya bisa lebih besar. Tapi resikonya pun lebih besar. Tapi nggak masalah. Nggak apa-apa. Gue buka posisi besar-besar karena saldo gue besar. Gitu ya. Kalau saldo kecil, ya buka posisinya kecil. Jangan saldo kecil buka posisinya besar ya. Margin kok. Ya, kalau memang beneran, misalnya kita nge-buy, kalau memang marketnya beneran naik, ya profit banyak. Kalau full margin gitu. Tapi kalau taunya malah turun, ya margin kok. Ya oke, kita balik lagi. Strategi apa sih yang gue pakai? Nah, strategi ini kita bisa buka di trading view. Kita buka trading view. Ya, kalau kita buka trading view, kalian buka market apapun. Ini berlaku di market apapun dan time frame apapun. Kita contohin di XAUUSD ya. Klik aja plus di kanan bawah. Ini luar biasa banget strateginya. Gue pakai dari akun gue dulu masih kecil, modalnya di bawah 1 juta, sampai sekarang akun gue, yang gue trading-in udah di atas 10.000 USD. Kan tadi kita lihat akun gue berapa tuh. 10.000 USD alias lebih dari 150 juta rupiah. Masih pakai strategi ini. Nih, kita klik plus di bawah kanan, plus indikator, klik search. Namanya Ken Will Boy. Nah, ada Ken Will Boy Alert Rebound sama Ken Will Boy Alert Signal. Klik aja dua-duanya. Klik, klik. Ya, ini sengaja gue bikin gratis untuk kalian semua. Bisa pakai indikator ini buat para penonton. Ya, kalau udah, Ken Will Boy Alert Signal-nya diganti ya. Setting-nya, ganti sensitivity-nya ke dua. Dari satu jadi dua. Nah, cara makanya gampang banget. Ketika ini signal Ken Will Boy Alert Rebound-nya sedang merah, ya Rebound-nya sedang merah nih, si pitanya merah, kalian hanya ikuti Signal Sale. Jangan ikuti signal buy. Contoh kayak gini. Jangan ikuti buy-nya. Kalau kalian ikuti buy-nya ya, sebentar kena stop loss. Atau sebentar bisa margin call ini. Lihat buy-nya naik dikit, ternyata turun lagi. Karena si pitanya ini menandakan trend. Trend-nya sedang turun atau sedang naik. Ya, pitanya ini. Pita merah atau hijaunya. Jadi, cara makanya kalau misalnya pitanya sedang merah seperti ini, ya kalian hanya ikuti sell. Dan pitanya kalau sedang hijau, kalian hanya ikuti Signal Buy. Misalnya, contoh kita lihat di sini. Ini pitanya hijau kan? Tuh, lihat. Kita lihat pitanya hijau. Nah, kalian hanya ikuti signal buy-nya. Jangan ikuti signal sell-nya kalau pitanya hijau. Ya, signal buy sell-by sell-nya ini dari indikator Can-Will-Boy Alert Signal. Nih, yang kedua ini. Can-Will-Boy Alert Signal. Jadi, nama strateginya adalah ini adalah strategi Can-Will-Boy Alert. Nah, strategi Can-Will-Boy Alert ini menggunakan dua indikator. Indikator Can-Will-Boy Alert Ribbon dengan Can-Will-Boy Alert Signal. Seperti itu. Ini strategi andalan kita ya. yang gue pakai dari dulu sampai sekarang. Nah, kalau kalian mau belajar trading atau mulai trading dan kalian pengen profit konsisten, coba cek linknya di deskripsi. Gabung ke dalam Can-Will-Boy FX. Nah, di Can-Will-Boy FX, kalian bukan hanya dapat edukasi, tapi kalian bisa dapat lima benefit. Yang pertama, tentu edukasi. Kedua, diskon trading fee seumur hidup di broker rekomendasi. Ketiga, dapat signal setiap hari yang tentunya berkualitas. Keempat, dapat indikator eksklusif. Kelima, dapat komunitasnya. Kita salah satu komunitas trading Forex terbesar di Indonesia. Ya, jangan lupa tolong like, subscribe, dan klik lonceng. Kalau kalian suka dengan video ini, thank you semuanya dan salam cuan. Terima kasih.